Halo, Assalamualaikum Wr. Wb. Kembali lagi dengan saya, Davan Mulifa di Mulifa Channel Kali ini saya akan membahas tentang prinsip-prinsip orang sukses dari Minakabau. Indonesia memiliki ratusan suku bangsa dengan falsafah hidup yang berbagai macam. Dengan falsafah hidup yang unik dan menarik untuk dipelajari. Tidak terkecuali juga yang berasal dari Sumatera Barat yaitu orang-orang Minakabau. Anda pasti sudah tidak asing lagi bahwa orang Minak dikenal pandai berdagang dan bekerja keras. Mereka juga dikenal pandai mengelola keuangannya. Bahkan tidak jarang Anda menemukan orang-orang Minak yang sukses di Tanah Rantau. Semua karakter ini tidak terlepas dari nilai-nilai yang diwariskan secara turun-temburun di kalangan keluarga dan komunitas Minak. Kali ini, Mulifa Channel mengajak kita semua untuk ikut belajar untuk meniru nilai-nilai kehidupan finansial khas dari Minangkabau. Saya juga ikut belajar dari sini. Bagaimana cara orang-orang Minang menanamkan nilai-nilai kehidupan finansial yang khas orang-orang sukses dari Minangkabau yang membuat mereka sukses walaupun jauh dari kampung halaman. Oke, kita mulai dari yang pertama. Alam dan pengalaman adalah guru yang terbaik. Ini prinsip yang ditanamkan oleh masyarakat Minang. Masyarakat Minang mengenal pribasa alam terkembang jadi guru. Alam yang terbentang menjadi guru. Pribasa ini mengajarkan pada mereka bahwa alam dan pengalaman merupakan guru terbaik. Mereka bisa mengambil banyak pelajaran dari lingkungan sekitarnya. Dan dari pengalaman mereka percaya bahwa dengan belajar maka kesuksesan bisa tercapai. Dalam adat Minang juga anak laki-laki yang belum memiliki pengalaman atau pendidikan tidak memiliki posisi penting dalam keluarga. Jadi anak-anak laki-laki Minang dalam keluarga akan disuruh merantau untuk mencari pengalaman atau juga mencari pendidikan. Oleh karenanya jangan heran kalau banyak pemikir dan pengusaha Indonesia berasal dari kalangan masyarakat Minang. Sebut saja penyanyi tulus. Mas Rizal Foto, Sakiya, Derajat, bahkan wakil presiden Indonesia yang pertama adalah orang Minang, Muhammad Hatta atau Bung Hatta. Nah, nilai yang ditanamkan yang kedua, jujur dan mengedepankan kualitas. Siapa yang tidak suka dengan makanan khas Minang? Rumah makan padang menjamur di mana-mana karena menyajikan hidangan enak yang berkualitas dengan harga yang masuk akal. Kedekatan orang Minang dengan ajaran agama membuat mereka mengedepankan kejujuran. Hal ini juga menjadikan bisnis mereka sukses apapun bidang. Bung Hatta juga pernah berkata, kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar. Kurang cakep dapat diperbaiki dengan pengalaman. namun orang yang tidak jujur itu sulit diperbaiki. Itu prinsip yang kedua yang dipanamkan untuk orang-orang yang sukses dari Minang Kapal. Yang ketiga, beradaptasi. Lima bumi dipijak di sinar, langit dijuncur. Di mana bumi diinjak, di sana langit dia juncur. Bupata ini merupakan versi apa hidup orang Minang yang membuat mereka mampu bertahan dan sukses di tanah rantau. Bupata ini mengartikan tentang di mana kita meninjakkan kaki di situ, kita harus beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Mereka selalu mempelajari karakter orang-orang setempat, kemudian menyesuaikan usahanya agar disukai banyak orang. Contoh, sederhana aja ya. Para pengusaha rumah makan padang mengurangi kadar pedas pada makanannya di area Pulau Jawa. Hal ini untuk memenuhi selera masyarakat di area Jawa yang tidak suka makanan pedas. Poin ini harus ditiru. Jika Anda ingin membuka usaha, pelajarilah bagaimana karakter dari target konsumen. Lalu, buat usaha yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Terkadang Anda memang harus berkompromi dan tidak memaksakan selera pribadi. Yang keempat, menjadikan orang sukses panutan dan kegagalan sebagai pelajaran. Kisah tentang orang-orang Minang yang sukses terus diceritakan secara turun-temurun. Hal inilah yang memotivasi mereka agar tidak takut untuk mencoba hal baru atau bahkan pergi ke tempat baru tanpa adanya sanak saudara. Tidak hanya belajar dari pendahulunya yang sukses, mereka pun diajarkan untuk belajar dari kegagalan orang lain. Jadi, bisa dibilang kemampuan mereka menganalisa didapat dari kebiasaan ini sebagai mana pribasa mereka beraja karena manang mencontohkan dan sudah. Artinya, belajar dari mereka yang sukses. Ambil hikmah dari mereka yang gantar. Yang kelima, jadikan kegagalan sebuah peluang. Kegagalan dalam menjalankan usaha adalah hal yang sudah diantisipasi oleh orang ini. Mereka pun memiliki prinsip bahwa dalam keadaan terhimpit harus bisa mencari jalan keluar. Oleh karenanya, saat mereka mengalami kegagalan, mereka diajarkan untuk mencari celah jalan keluar dan tidak menyerah begitu saja. Karakter ini juga bisa jadi dipengaruhi oleh sifat mereka yang malu jika belum sukses di perantauan. Sehingga bisa bangkit dari kegagalan menjadi kebanggaan tersendiri bagi mereka. Yang ke enam, pandai mengatur uang. Walaupun terkesan pelit, sebenarnya orang-orang minang hanya berhati-hati dengan keuangan mereka. Mereka mengenal pribasa saat punya sebaiknya ditahan. Kalau tidak ada, baru dimakan. Yang maksudnya adalah saat memiliki banyak uang sebaiknya tetap berhemat. Karena ketika ada kebutuhan meresak, pastinya kita akan membutuhkan uang. Prinsip ini sejalan dengan menabung, memiliki asuransi, di mana kita bisa menyisikan uang untuk keperluan darurat yang sewaktu-waktu bisa saja terjadi. Yang tujuh atau yang terakhir, merantau. Rasanya merantau atau pergi ke daerah lain untuk mencari pengalaman dan pendidikan tidak bisa dibisahkan dari kudayaan olah Minang. Semua nilai-nilai yang disebutkan sebelumnya diajarkan dalam komunitas Minang secara turun-temurun. Nilai-nilai inilah yang juga menjadi bekal mereka kelak saat harus merantau. Selain itu merantau juga menjadikan mereka berpikiran terbuka dan mendiri karena mau tidak mau untuk bertahan di tanah orang mereka harus bisa beradaptasi dengan semua perbedaan yang ditemui serta harus mau bekerja keras. Selain itu merantau juga menjadikan mereka berpikiran terbuka dan mendiri. Di tanah orang mereka harus bisa beradaptasi dengan semua perbedaan yang ditemui serta harus mau bekerja keras. Olsata merantau ini sebenarnya dapat kita ambil pelajarannya di mana sebenarnya kesempatan itu terbuka duas. Baik di kampung halaman maupun di kota lain. Nilai-nilai ini masih dipegang oleh orang-orang Minang hingga sekarang. Tidak heran kalau mereka memang identik dengan etnis yang menghasilkan banyak pengusaha serta pandai berolah uangnya. Prinsip-prinsip dari yang tadilah yang ditanamkan kepada generasi-generasi Minang sehingga mereka menjadi seorang yang sukses secara finansial. Saya berbicara ini karena saya juga masih belajar. Mari kita sama-sama belajar, belajar yang baik tentang prinsip-prinsip yang ditanamkan kepada orang Minang. Dan itulah tujuh prinsip yang selalu ditanamkan oleh orang Minang secara terburu. Semoga obrolan saya ini menjadi bermanfaat. Maaf atas segala kekhilafan bicara saya. Dan salam kompak selalu tetap di Mulefa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.